Alat ini disebut Toefish. Pemindai sonar ini tengah menyisir dasar Laut Jawa mencari potongan pesawat AirAsia 8501. Toefish tersambung ke kapal USS Fort Worth dengan kabel sepanjang 90 meter. Kamera Toefish menampilkan gambar secara real-time di layar komputer kapal. Menurut Basarna, setelah ditemukan obyek yang diduga potongan pesawat, namun kuatnya arus dan cuaca buruk menghambat penyelam. Arus bawah masih 2 sampai dengan 4 knot. Ini pengaruhnya ke ROV aja sebenarnya, sama penyelaman. Toefish kemudian dikirimkan untuk menyisir lokasi, ditarik USS Fort Worth dengan kecepatan maksimal 5,7 knot. Resolusi rendah mengakibatkan gambar yang berbayang seperti ini. Menurut Daniel Clark, pertama Toefish ditarik cepat untuk menemukan obyek besar, kemudian ditarik lebih perlahan untuk detail yang lebih lengkap. Penyebab jatuhnya AirAsia belum akan diketahui sampai terdengar bunyi pink seperti ini. Baru kemudian penyelidik mempelajari data penerbangan dari kotak hitam pesawat. Selain USS Fort Worth, kapal perang Amerika USS Samson juga mendukung operasi pencarian. Menurut Departemen Pertahanan Amerika, sejauh ini awak kapal USS Samson telah menemukan 12 jenazah korban AirAsia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!